Kita mendukung mereka di beberapa kabupaten, sehingga semua anak berhak mendapatkan akses kegiatan-kegiatan seperti ini. Pelaksanaan kegiatan hari ini tentunya berdasarkan mandat undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dan jangan lupa di dalam undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak, salah satunya adalah kelompok keretan adalah warga binaan kemasyarakatan. Tentu ini menjadi hal yang sangat menarik, dan lebih menarik lagi kota Pumbang ini setiap mendukung, khususnya untuk anak APH melalui perda kota layanan. Apresiasi sekali lagi, Pak, yang selalu men-support program-program di Kementerian Hukum dan Hak. Tidak hanya masalah anak, Pak, luar biasa untuk pelayanan KI dan diberi ruang untuk more pelayanan publik, nanti ada pelayanan keimigrasian. Kenapa kita akan perintah juga di mal pelayanan publik masuk pelayanan keimigrasian. Ternyata kemarin kita uji coba, Pak, penjabat di Lipo itu 57 orang menurus paspor di Lipo. Artinya ini peluang yang sangat baik, pendekatan pelayanan kita melalui mal pelayanan publik. Nanti kami koordinasi dengan teman saya, Kabak Protopole, dan Kabak Hukum yang nanti kita. Dan juga pelayanan-pelayanan seperti ini bisa kita kemangan, Pak Pujo. Mungkin kami akan kemakan sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi tidak semua anak mempunyai minat yang sama. Kalau misalnya tadi mereka minatnya di pertanian, tadi sudah ngobrol dengan Pak Badat juga, sudah ngobrol dengan teman-teman dari Pemkot. Nanti setelah ini, Pak, penjabat KMOPKS untuk pemberdayaan bagian minat, terutama di bidang pertanian. Kami punya tanah, Pak.